Akibat mengalami remblong, sebuah truk tronton bermuatan kulit kopi menabrak empat rumah di jalur selatan Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Senin Dinihari. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sopil truk selamat hanya mengalami luka ringan. Hingga Senin pagi, bangkai truk tronton bermuatan kulit kopi yang mengalami kecelakaan di jalur selatan Jember, tepatnya di jalan raya Kecamatan Silo, belum dapat dievakuasi. Kecelakaan yang terjadi pada Senin Dinihari akibat truk mengalami remblong, sehingga sopir truk tak bisa mengendalikan kendaraan hingga akhirnya menabrak bagian depan empat rumah warga dan berhenti setelah menabrak pohon. Tidak hanya merusak bangunan bagian depan rumah warga, muatan berupa kulit kopi terlihat bercecaran di jalan dan hingga kini belum ada proses penanganan. Beruntung tak ada korban jiwa, sopir truk yang belum diketahui identitasnya hanya mengalami luka ringan dan kini masih menjalani pemeriksaan di unit lakalan tas polis Jember. Namun demikian akibat kecelakaan tunggal ini, empat rumah warga hancur pada bagian depannya, termasuk sebuah warung kerajangan rusak berat. Injiden kecelakaan ini langsung ditangani jajaran polisi lalu lintas polis Jember. Dari Silol, Renu Wahyudianto mengabarkan untuk KJTV.